Sudarsana Chakra adalah senjata Dewa Wisnu. Ia sendiri dan Awatar Krishnanya telah memakainya. Dipercaya bahwa Wisnu mencapai siklus ini dengan melakukan penebusan dosa di Pagoda Kamselar di Srinagar. Di antara semua senjata, Chakra ini dianggap sebagai senjata terpendek tapi paling sempurna. Mitologi menunjukkan bahwa semua Dewa memiliki Chakra yang terpisah. Mereka semua punya nama yang berbeda. Nama Siklus Wisnu adalah Kanta dan Siklus Dewi adalah kematian Chakra Manjari. Nama Siklus Siwa adalah Bawarendu tetapi Chakra Sudarsana adalah Siklus Dewa Krishna. Chakra Sudarsana adalah senjata yang sempurna sehingga setelah ditinggalkan ia akan mengikuti target dan setelah melakukan semua pekerjaan ia akan kembali ke tempat asalnya. Chakra Sudarsana dikatakan berputar di jari telunjuk Dewa Wisnu. Dia adalah orang pertama yang mengalami siklus ini. Dewa Sanskar menciptakan Sudarsana Chakra. Setelah itu Dewa Sanskar menyerahkannya kepada Sri Wisnu. Saat dibutuhkan, Wisnu memberikannya kepada Dewi Parwati. Parwati memberikannya kepada Parasurama. Dan Sri Krishna mendapatkan Chakra Sudarsana ini dari Parasurama. Setelah itu, Siklus itu tetap bersama Sri Krishna selamanya. Chakra Sudarsana adalah senjata Dewa Wisnu yang tak pernah gagal. Disebutkan dalam Purana bahwa Chakra ini memainkan peran penting dalam melindungi para Dewa dan dalam penghancuran para setan. Chakra Sudarsana dipakai oleh Wisnu dalam inkarnasi Krishna dan Sri Krishna membunuh banyak setan dengan Chakra ini. Hanya para Dewa yang memiliki siklus, Chakra hanya bisa diterima oleh manusia yang ditunjuk oleh Dewa sebagai pelindung dunia. Lalu bagaimana Dewa Wisnu mendapatkan Chakra Sudarsana? Setelah tirani iblis meningkat pesat, semua Dewa datang kepada Dewa Wisnu. Kemudian Dewa Wisnu pergi ke Gunung Kailas dan menyembah Dewa Siwa secara tekun. Mereka mulai memuji Siwa dengan seribu nama. Mereka akan mempersembahkan bunga teratai kepada Dewa Siwa dengan setiap nama. Dewa Sanskar kemudian menyembunyikan satu bunga teratai dari seribu teratai yang dibawa oleh Wisnu untuk mengujinya. Dewa Wisnu tidak menyadari hal ini karena ilusi dari Dewa Siwa. Dewa Wisnu mulai mencari bunga itu tapi bunganya tidak ditemukan. Kemudian Wisnu mengeluarkan salah satu matanya untuk mempersembahkan bunga dan mempersembahkannya kepada Dewa Siwa. Melihat pengabdian Wisnu, Dewa Sanskar sangat senang dan muncul di depan Sri Hari dan meminta anugrah. Kemudian Wisnu meminta anugrah senjata yang tak terkalahkan untuk mengakhiri para iblis. Kemudian Dewa Sanskar menganugerahkan cakra sudarsana kepada Dewa Wisnu. Wisnu membunuh iblis dengan siklus itu. Dengan cara ini para dewa dibebaskan dari iblis dan cakra sudarsana selamanya dikaitkan dengan bentuk mereka. Dewa Wisnu dan Sri Krishna membunuh banyak sekali setan dari siklus ini. Putri Dewa Wisnu dan Sri Krishna menikah dengan Dewa Surya. Bahkan setelah pernikahan mereka, putri mereka tidak bahagia. Alasannya, panas matahari dan suhu tubuh mereka yang menyebabkan dia tidak dapat menjalani kehidupan pernikahannya. Dan kemudian atas perintah putrinya, Tuhan mengambil sedikit cahaya dari matahari dan menghangatkan karangan bunga pesawat. Bersamaan dengan ini, Dewa Siwa, Trisula Dewa Siwa dan sudarsana cakra Dewa Wisnu diciptakan. Ada kepercayaan pada kitab suci kuno dan otentik bahwa itu diciptakan oleh Dewa Sanskar. Keistimewaan dari cakra ini adalah ketika itu diputar dengan cepat dengan tangan. Itu dikombinasikan dengan aliran udara, menyalakan api dengan kecepatan tinggi dan memakan musuh. Itu adalah senjata yang sangat indah, bergerak dengan cepat dan memegang dengan cepat. Itu datang kepada Sri Krishna dengan rahmat Dewi. Itu terbuat dari menara perak. Permukaan atas dan bawahnya ditutupi dengan cabang besi. Selain itu, jenis racun yang sangat beracun yang disimpan dalam pisau tajam berujung dua juga digunakan. Atas namanya itulah ketakutan akan kematian di tentara oposisi dulu menang.